Intro Halo, balik lagi di channel youtube kita, Fanny Glory Days Kali ini kita akan ngebahas tentang 5 negara yang dulunya pernah jadi bagian dari Indonesia Tapi sebelum kalian lanjut nonton video ini, gak ada salahnya dong, kalau kalian klik subscribe dulu channel kita Terima kasih buat kalian yang udah ngeluarin waktunya untuk nonton dan klik subscribe channel ini Pada zaman dulu kala, Indonesia merupakan salah satu negara yang disegani oleh negara lain, terutama negara-negara tetangga Gak hanya karena wilayahnya yang luas, Indonesia juga dikenal dengan kekayaan alam yang luar biasa Indonesia merupakan negara yang memiliki sejarah yang panjang, khususnya sebelum proklamasi 17 Agustus 1945 Indonesia sangat disegani negara-negara tetangga pada saat itu Namun, tahukah kalian jika ternyata ada beberapa negara yang pernah menjadi bagian dari Indonesia yang saat ini sudah menjadi negara sendiri? Kali ini, kami dari Fanny Glory Days akan membahas 5 negara yang dulunya pernah jadi bagian dari Indonesia Untuk lebih lengkapnya, silahkan sempat video ini sampai habis 1. Singapura Hal ini mungkin mengujukan kalian, tapi inilah fakta yang sebenarnya Pada masa lampau, Singapura bernama Temasek Dahulu wilayah ini tidak terlalu mendapat banyak perhatian karena tidak memiliki kekayaan alam yang banyak Namun, buku Negara Kertagama Karangan Pupra Banca menjelaskan Jika Temasek merupakan wilayah kekuasaan Majapahit dan menempatkan Aditya Warman sebagai panglima militer waktu itu Namun saat ini, Singapura telah menjadi negara sendiri dengan perekonomian yang sangat maju 2. Filipina Kerajaan Majapahit yang saat itu dipimpin oleh Patih Gajah Mada berhasil menguasai wilayah Mindanao Atau yang biasa kita sebut saat ini Filipina Patih Gajah Mada bertekad menjadikan Mindanao wilayahnya Karena terikat sumpah pelapa yang ingin menyatukan wilayah Nusantara, kala itu 3. Brunei Darussalam Catatan dari Cina dan Arab menyebutkan Brunei Darussalam dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya Dan meluaskan pengaruhnya ke Kalimantan Utara Namun, kerajaan Majapahit yang berambisi untuk melaksanakan sumpah pelapa Untuk menyatukan wilayah Nusantara, akhirnya melakukan perluasan ke Kalimantan Utara Dan berhasil mengambil alih wilayah Brunei Darussalam 4. Malaysia Malaysia terletak di posisi strategis Sehingga diperbutkan banyak kerajaan di masa lampau Sriwijaya merupakan kerajaan nasional pertama Yang ingin menguasai wilayah ini pada abad ke-8 Selain itu, kerajaan Majapahit juga pernah menguasai wilayah ini Atas perintah dari Patih Gajah Mada Setelah Indonesia medreka, Presiden Soekarno juga ingin menyatukan Malaysia ke wilayahnya Dan pernah membentuk Bikora untuk mewujudkan impian tersebut 5. Timor-Leste Krisis politik yang panjang dan desakan dari kemerintah Australia Menyebabkan Presiden Soeharto memutuskan untuk menyerang Timor-Timur pada tahun 1975 Dan memasukkan wilayah ini menjadi provinsi ke-27 Namun integrasi wilayah Timor-Timur tidak mendapat dukungan dari dunia Pada tahun 1999, Presiden B.J. Habibie memutuskan untuk melakukan referendum Dan dimenangkan oleh kelompok pro-kemerdekaan Hal itu menyebabkan negeri ini lepas dan mengubah namanya menjadi Timor-Leste Berikut 5 negara yang dulunya pernah jadi bagian dari Indonesia Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe